Intro Di buru polisi, Deden 23 tahun warga dusun 2 desa bangun kecamatan pulau rakyat Asan Sumatera Utara yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap temannya sendiri akhirnya menyerahkan diri pada selasa siang. Ketugas kepolisian juga segera melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan terhadap korban Rizwan Effendi yang tak lain merupakan teman dari tersangka sendiri. Dalam prarekonstruksi yang dilaksanakan di halaman Mapolres Asahan, terlihat pelaku terlebih dahulu menggorok leher korban. Selanjutnya pelaku kemudian menikam dada dan perut korban secara membabi buta. Pembunuhan tersebut dipicu oleh rasa sakit hati karena pelaku yang menggadaikan sebuah kelewang atau golok dan handphone kepada korban yang ternyata salah satu barang gadaik tersebut berupa kelewang dijual oleh korban. Kapolres Asahan AKPV Faisal Napitpulu mengatakan kalau pelaku dendam karena sakit hati barang yang digadaikan pelaku kepada korban dijual oleh korban. Penangkapan pelaku ini menyerahkan diri atau memang ada? Jadi setelah pihak keluarga dan pelaku mengetahui polisi melakukan pengejaran kepada tersangka, keluarga korban menemui kami dan bersedia untuk menyerahkan si pelaku. Motif ejam dan apa motif dari pelaku? Motifnya ini sakit hati kepada korban karena si pelaku ini menggadaikan barang kepada korban. Namun barang oleh korban dijual ke orang lain lagi dan ditebus oleh orang tua korban dengan jumlah yang lebih dari jumlah gadeh yang diterima oleh si korban. Selain itu ada barang lain dan si korban minta uang lebih lagi kepada si pelaku. Untuk pasal yang dikenakan? Untuk pasal yang dikenakan, pasal 340 sub 338 KWP tentang pengundang berjana, ancaman kuman mati atau sumber itu. Tersangka Dirin mengatakan kalau kelewang dan handphone yang digadaikannya, uangnya digunakan pelaku untuk bermain judi. Kini pelaku dan barang bukti berupa sebilah pisau telah diamankan petugas di Mapolres Asahan guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Berita kan, bagaimana kejadiannya, kenapa kau tega membunuh itu, temenmu? Pesel hati aja, Pak. Pesel hati? Gara-gara apa? Gara-gara... 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 Gara-gara itu lah, tentang handphone sama kelewang. Diapai korban? Di bodoh-bodoh gitu lah, Pak. Di bodoh-bodohnya? Iya. Kamu udah berteman lama? Udah. Dari kecil? Gak kecil. Cuma besar aja. Cuma besar. Itu atau sebelum kau bunuh, apa dendam? Kalau masalah dendam gak, antara kalau kelewang itu pulang ya... Masalah ini ya gak sampai segitu. Cuma dimintai lagi. Kalau ada pun 100. Kalau 200 gak mau aku. Itu setelah, waktu membunuh itu, memang sering kau buat pisau gak? Sering, Pak. Kalau sering bawa pisau? Sering. Makanya itu sempat kelewangnya, ku gadikan juga. Kenapa ku gadikan? Dia suruh sama kelewang itu lah. Katanya kau menggadikan HP juga? Iya. Enggak apa? Menjudi. Bukan narkoba? Bukan. Memang dapat pikirkan untuk membunuh si korbannya? Belum. Antara kalau kelewang itu pulang, itu gak bakalan terjadi. Tapi ada bahasa kalau gak dia ngelati, aku ngelati. Memang iya, Pak? Enggak, maksudnya pisau kok sering kau bawa? Entah apa pisau itu? Bukan jaga-jaga badan aja. Waktu itu kalau kelewang itu juga baga-gagakan di ladang, entah ular, entah... Kerjamu apa, Pak, sehari-hari? Enggak ada, Pak. Dari Sumatera Utara, Abdul Tribrata TV, Salam Tribrata.